Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah berkunjung ke channel youtube saya Silahkan subscribe dan share video ini Agar youtube ini berkembang Pada kali ini saya akan mengerjakan soal UDW Rastri ini dalam komputer akutansi Sebelum kita mengerjakan bukti transaksi Maka kita harus mengerjakan data awalnya terlebih dahulu Maka untuk membuat data awal Kita buka program mayok atau abss nya Lalu setelah terbuka kita klik grid Lalu kita isi Boleh dari company informasi atau next nya Datanya adalah yang pasti adalah nama perusahaan nya Nah kalau udah nama perusahaan nya Kalau untuk kita ujian atau untuk latihan Dibiasakan ada nama kita disininya Nah setelah itu kita buat lagi Alamatnya kita isi Oke setelah itu nomor teleponnya jika ada di soal tadi Lalu kita tulis Lalu nomor text nya jika ada Kalau data kita nanti ini ada yang kurang Setelah data kita selesai Masih bisa kita perbaiki Lalu next Untuk tanggal ini Untuk current year nya Untuk current financial year nya Ini tidak boleh salah Dipastikan soalnya tahun berapa Karena nanti ini adalah transaksi di bulan desember Maka convention month nya boleh november boleh desember Ini tidak ada masalah Kalau nanti kan ada neraca saldo awalnya dari harta sampai beban Maka kita harus pilih bulan yang mendekati dengan transaksi kita Karena transaksi desember Convention month nya boleh desember boleh november Nah tapi kalau misalnya kita buat januari tetap boleh Tapi nanti kalau mau bikin opening Cuma muncul harta sampai dengan modal Sisanya berarti harus di input di report journal entry Atau input saldo awalnya Melalui account list satu persatu Nah kalau data ini salah Tidak bisa kita perbaiki Tapi kalau data yang di awal salah Masih bisa kita perbaiki Lalu saya pilih ini Number of accounting period nya Saya biarkan saja dua puluh dua belas Tidak ada masalah Lalu Karena saya mau bikin data sendiri Saya mau pilih yang kedua Jadi mau data bikin data manual Input lewat account list akunnya Atau import Boleh pilih yang kedua atau ketiga Next Kita simpan datanya Nah pastikan nanti kita simpan datanya Dan ingat dimana letaknya Jadi tidak boleh kita main next saja Nanti otomatis tersimpan di dalam komputer kita Pastikan kita buat folder baru saja Oke kalau sudah kita simpan di sini Jadi kalau next saja juga tidak ada masalah Tapi datanya akan ada langsung nyimpan di Biasanya di aplikasinya Biasanya Oke kita next Oke ini ada dua pilihan Tidak ada masalah Saya pilihan comment center Oke data awal kita sudah selesai Untuk nama perusahaan Tinggal kita isi data berikutnya Selanjutnya kita akan membuat nama akun pada UD Kwi Rastri Nah ini adalah daftar akunnya Nah daftar akun ini akan saya input ke dalam Mayok Menggunakan import akun Nah akunnya saya ketik dulu di Excel ini ya Dengan format yang sesuai dengan yang ada di Mayok Dia pakai account number Account name Ada header Balance Akun tipe Ya Kalau misalnya balance ini tidak diisi juga tidak ada masalah Mau diisi langsung saldo awalnya juga boleh Ya saya kosongkan saja Saya mau import akunnya Biar lebih cepat Nah caranya saya setelah mengetik di Excel Semua nama akun yang ada di soal Di dalam Excel Maka saya simpan Save as Nah ya Save as Jangan lupa save asnya Tipenya ini Pilih yang text Buka kurung Tab delimit Ya Lalu simpan Jangan lupa Oke Kalau udah kita close Ya Boleh di close Dulu Oke Kalau udah kita close Kita buka mayoknya Ya kita mau import akun Tadi kan sebelumnya Kita sudah punya input Nama perusahaannya Periode Nah sekarang kita nama akun Boleh klik file Langsung import Nah saya mau pilih account Account informasi Nah bisa Yang atas total tag delimit kan Tadi tipenya ya Nah oke ini Sudah Kita continue Nah ingat Nama file nya dimana Nah nanti disini Pilih aja yang Pilih aja yang all file Atau langsung yang text Tadi kan ada Ya Cara menemukannya Nah Seperti ini Prosesnya Kalau ragu Boleh buka video saya Tentang Export import Atau import akun Ada juga Oke Kalau udah Mau dipindahin Satu-satu Seperti ini Juga bisa Ini di klik Kedua kali aja Ini yang import Ini yang ada di mayok Ini mau kita pindahin Bisa dipindahkan Nah Atau mau semuanya langsung Gue boleh klik Match all Nah seperti ini Ini pasangannya Harus sama Ini akun number Sama pasangannya Dengan akun number Ini yang tadi Import file ini Yang ada di laptop kita Kalau ini Yang ada di mayok Atau abss nya Gak boleh salah Misalnya akun name Ternyata Letaknya adalah Akun name Number Jadi akun name Itu gak mau Nanti pasti gagal semua Kalau udah pasti Ini saya pakai Judulnya 5 item aja Ada akun number Akun name Header Balance Dan akun tipe Nah Kalau udah Sudah match all Saya import Kita tunggu Nah seperti ini ya Nah ini dia Gak ada yang gagal Oke kalau sudah Oke kalau udah bisa Kita lihat di akun list Ini dia Nama akun yang sudah muncul Cara berikutnya Karena saya import Maka saya harus Memperbaiki Ya Link akunnya Yang kedua Yang kita kerjakan adalah Link akun Klik set up Link akun Link akun yang pertama Diklik Nah Yang Ini biarkan Historical balancing Ini biarkan saja Jangan diganti Karena disini Dari bilang Historical Pasangnya historical Undeposit ini Boleh kita ganti Cash in bank Ada masalah Nanti kita hapus saja Nama akun Cash in bank Oke yang atas ini Karin year nya Automatis Returning Jadi nomor akun 3 Itu tidak boleh dihapus Yang nomor 3 ini ya Tidak boleh dihapus Dan tidak boleh dikurangin Boleh ditambahin Kenapa? Ini sudah ada linknya ya Kita lanjut lagi Link yang keduanya Tadi kan link yang pertama Link sales account Nah ini dia Contrat receivable Akun receivable Pasangannya Nah Untuk nerima cash Bawahnya adalah Cash in bank Karena nanti kita hapus Akun yang tidak digunakan Lalu Link yang berikutnya Purchase Nah ini kan ada kalimatnya Payable Berarti Akun Payable Nah Lalu bawahnya Untuk pembayarnya adalah Cash in bank Untuk pengaturan bawah ini Bisa belakangan Oke Kalau udah Kita hapus Akun yang tidak digunakan Saya mau menghapusnya lewat sini Biar lebih cepat Nah ini dia Saya mau hapus Undeposit Saya mau hapus Undeposit Udah Tadi cek account Trade debitor Tapi kalau misalnya Link accountnya Belum diperbaiki Tidak bisa dihapus Undeposit Trade debitor Tidak bisa Payroll ini bisa juga dihapus Oke Coba kita perbaiki dulu linknya Sebentar Kita buat pajak Kita buat pajaknya Dulu ini pajaknya Pasti ada pajak Soal kita itu Kita buat dulu pajaknya PPN Ini kita buat 10% Nah ini Text collected Ini adalah Pasangannya PPN outcome Atau Ada soal Collected Pasangannya collected Yang text paid Itu ya Text paid Atau PPN income Seperti ini aja Hapus Saya hapus Ini Pajak yang tidak digunakan Juga dihapus Nah Kita hapus lagi Ini Salt text payable Tidak digunakan Oke Dia tidak mau dihapus Kalau tidak mau dihapus Kita lewatin saja Oke Ini dia Yang nomor 6 Nanti kalau tidak double Kayak watch and sellers Kan tadi kita sudah input Yang dari bawaannya Kita hapus dulu Oke Saya hapus dulu Oke Sudah Untuk nama akunnya Sudah selesai Jadi bisa kita hapus Akun yang tidak digunakan Nah Kecuali yang masih ada linknya Kita tidak bisa hapus Ya Oke Kalau sudah Kita bisa lanjut Ke Berikutnya Selanjutnya Kita akan input Untuk Saldo awal akun Yaitu ini adalah saldo awal akunnya Dalam bentuk Ribuan rupiah Oke Kita input Boleh disini Satu persatu Atau Balance Akun opening balance Akun opening balance Juga bisa Akun opening balance Aku lewat sini juga bisa Di akun 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 miss Di nextnya disini Ya Sama saja Oke kita mulai dari yang atas Set input akun Harus hati-hati Wah di ketika aja Tidak usah dipedulikan titiknya Saat di enter Dia otomatis Input Titik Kalau Laptop atau komputer Kita masih dalam bentuk Dolar Diubah aja Bisa diubah Tiap video Tentang Mengubah mata uangnya Jadi Dari dolar Menjadi rupiah Bisa Lalu kita input Ini Loansnya Kan di kredit Harta itu Di debit Karena Dari kredit Dikasih min Jangan sampai Lupa Oke Kayaknya Salah letak Ini Private Insurance 12 Si Peternya Adalah 24 Oke Yang ini Yang Sekarang Prepaid Tax Adalah 89 Oke Stop Investments Nya 112 Juta Equipment Ad Cost Nya Walaupun Dia dalam Ribuan Rupiah Kita harus Inputnya Tetap Dalam Nilai Yang Utuh Karena Nanti Untuk Saldo Awal Pihutang Hutang Dan Transiksi Semua Tidak Dalam Ribuan Rupiah Oke Ini Akumulasinya Di sebelah kredit Maka kita Kasih min Oke Lanjut Sekarang Master Card Master Card Nya Rupiah 2.100.000 Oke Kita Lanjut Jangan Sampai Angkanya Kebalik Sekarang Ke PPN Outcome Kemudian 41.800.000 Nah PPN Kami Ini Kan Ada Di Debit Kalau Nomor Akun 2 Itu Kan Di Kredit Maka Kita Kasih Min Oke Utang Banknya 300.000 Oke Lanjut Kita Kebawah Kita Mulai Dari Capital Nya Ini Angkanya 4430 Oke Nomor Tiga Itu Kan Di Kredit Kalau Dari Debit Maka Kita Kasih Min Jangan Sampai Lupa Oke Lalu Sales Kalau Kita Sudah Input Nama Akun Sesuai Dengan Urutan Yang Disediakan Tadi Insya Allah Input Akun Nggak Ada Masalah Nah Nomor Empat Ini Saldonya Di Kredit Karena Penjualannya Kalau Ada Di Debit Kayak Share Dan Disko Maka Kita Kasih Min Kalau Lupa Nanti Yang Untuk Bawahnya Yang Ini Tidak Akan Balance 0 Oke COGS Lagi COGS Memang Di Debit Ya Jadi Nilainya Yang Positif Ini Ada Purchase Discount Nomor 5 Kan Debit Kalau Ada Di Kredit Oke Berarti Dikasih Min Jadi Kalau Akun Normalnya Debit Dia Debit Ya Kasih Nilainya Positif Kalau Saldo Normalnya Kredit Kita Input Ya Positif Kecuali Saldo Normalnya Kredit Saldonya Tiba-tiba Dia Didebit Kan Dia Tidak Normal Kayak Wajib Dikasih Min Selan Selan Kalau Nanti Tidak Balance Tinggal Dicek Aja Satu-satu Yang Penting Konsep Benar Kalau Saldo Normalnya Debit Input Positif Kalau Saldo Normalnya Kredit Input Positif Kalau Saldo Normalnya Kredit Kalau Di Saldonya Debit Baru Dikasih Min Kalau Saldonya Debit Kalau Dikredit Berarti Dikasih Min Oke Kita Lanjut Ini Interes Revenue Pendapatan Lain-lainnya Selalunya Kan Dikredit Berarti Nilainya Positif Lain-lain ٤i Passage Him Aus Satu dove Teres Lain-lain Teish obviamente nah kalau ketang inputnya pas sesuai dengan debit kreditnya maka sudah pas disini 0 jadi kalau saldo normal debit kalau dia ada di kredit kasih min tapi kalau saldo normal kredit kalau dia saldo awalnya di debit maka kasih min kalau akun itu sudah sesuai dengan saldo akun normalnya jangan dikasih min demikian kita sudah input untuk saldo awal akun jadi dilihat di bawahnya harus 0 yang di bawah sini ya oke kita lanjut nanti ke berikutnya selanjutnya kita setelah meng-input tadi saldo awal akunnya maka kita akan meng-input data customer dan suppliernya oke kita input dulu nama customer dan suppliernya oke kita ke file cut list kita klik new saja namanya kita ambil dari sini ya kalau menggunakan soal yang di word bisa copy paste kalau sudah bikin namanya baru enter oke kalau ada alamatnya boleh dimasukin alamatnya kalau ada soal ini kan ada alamat seperti ini ada nomor teleponnya tinggal copy paste oke lanjut pakai new saja jadi kita input aja kalau salah nanti kita perbaiki langsung boleh art n juga bisa lebih cepat jadi kalau sudah biasa mengerjakan mayok pasti lebih hafal caranya dan tahu cara cepatnya kalau mau bikin baru cepat kalau udah lagi di menu ini klik aja kita akan aja di keyboard namanya A plus N jadi kalau mengerjakan mayok itu harus sering latihan jadi aku bisa karena biasa kan biasa seperti itu ya oke kita lanjut untuk nama customer sudah selesai kita lanjut suppliernya boleh lanjut aja tekan alt n atau new yang ada di bawah sini nah ya karena sekarang udah supplier kar tipenya kita ganti jadi supplies oke kita copy lagi namanya kalau udah alamat kita isi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke satu lagi nama suppliernya oke satu lagi nama suppliernya oke jadi kalau mau cepat jadi kalau mau cepat saat ujian bisa langsung aja up n ya kalau salah bagaimana nah bisa diperbaiki kalau kita teliti insyaallah tidak ada oke oke di oke kan disini dia ya datanya jadi kalau ada yang salah namanya tinggal kita klik aja nah seperti ini ya kalau misalnya ada yang mau diperbaiki disini oke ini kan nama customer suppliernya lalu kita input saldo awalnya oke kita input saldo awalnya customer dulu oke klik setup balance dan customer balance nah ini dia namanya ya yang pertama adalah toko cahaya oke kita klik aja excel di bawah ini ini yang di bawah sini ini adalah tadi kita input saldo awal tadi waktu input opening lewat saldo awal akunnya jadi kalau misalnya kita belum input saldo awal akun linknya tidak akan muncul dan kalau misalnya linknya salah disini juga tidak ada muncul ya yang tadi melihatnya dari sini setup link account sales account ya kan yang tadi ada kalimatnya resipable itu pasangannya akun resipable oke lanjut toko cahaya kita ketik aja disini namanya atau di klik panah ini sama aja oke untuk terminnya kita ganti kalau 2 per 10 dan 30 pakai ingiven oke nanti kalau mau lihat bisa dilihat di video saya tentang powerpoint saat pembayaran oke kalau nggak ada kita lewatin tanggalnya 25 oke ini nomor fakturnya ini ini bisa kita masukin di invoice ini oke angkanya adalah totalnya ini 30 tambah 3 juta berarti 33 juta nah disini ganti ppn nah jadi 3 jutanya sudah terpisah disini oke nggak ada jobnya record lanjut berikutnya kita buat lagi ingivennya tanggalnya tanggalnya adalah 29 angkanya kita jumlahkan 27500 disini ppn oke record selamat menikmati tanggalnya 23 jumlahnya adalah 22 juta oke kita record nah kalau ini kan sudah selesai jumlah saldo piutangnya 3 item harus ada muncul kalimat ini kalau tidak bagaimana berarti belum balance berarti ada yang salah mungkin kita input nah kalau sudah sesuai saldo awalnya dengan yang kita input saldo awal piutangnya kalau sudah sesuai dia 0 kalau belum dia akan ada saldonya oke kita lanjut berikutnya ke yang saldo utang berarti ke setup balance supplier balance sama sama prosesnya kayak customer oke kita ganti tim oke kita agak di nomor fakturnya jangan lupa tanggalnya oke kita ganti kerminnya sebetulnya sebetulnya kalau misalnya kita tidak mau satu-satu seperti ini waktu kita nginput nama customer nya itu kita bisa setting sekalian dengan terminnya ini ya nanti saya tunjukkan caranya nah lalu kita lanjut lagi tanggalnya 20 oke satu lagi selamat Oke tanggalnya 28 Kalau soal seperti ini Biasanya kalau terminnya disini ditetapkan 3 per 10 dan 30 Maka ada setiap ada transaksinya Nama perusahaan ini pasti terminnya akan sama Nah Kalau mau dia setiap transaksi Kita tidak mengubahnya Kita bisa setting waktu Di input nama Customer dan suppliernya itu Untuk terminnya bisa juga Kita lanjut dulu Satu ini Oke Kalau udah Nah harus ada ucapan ini Kalau sudah berarti sudah balance ya Input saldo awal akun dan Saldo awal utangnya juga Oke Close Nah disini letaknya ya Nah ini misalnya Kita mulai dari Yang ini Saldo awal utang dagang ini 3 per 10 Caranya begini Disini ada Cut the tile Ya Sebelahnya Nah sebelahnya lagi ada Buying the tile Nah jadi ini profil Kita kliknya yang Buying the tile Langsung kita gantiin Given disini Langsung kita buat Jadi nanti kalau setiap ketemu Transaksinya nama PT ini Otomatis kita gak usah lagi Kalau soal perusahaan dagang Rata-rata Untuk terminnya Tidak akan pernah berubah Kecuali kalau kita Ujian sertifikasi itu Terminnya selalu Bervariasi Nah Saya tidak ditentukan Terminnya apa di awal Kalau ini di awal sudah ditentukan Jadi setiap namanya PT Surya Terminnya selalu ini Biasanya Oke Kalau gitu Biar cepat Kita buat disini Oke Satu lagi Pakein given Bagaimana kalau dengan Customernya juga bisa Kita mulai ya Dari cahaya ya Ini terminnya 2 per 10 N30 Kita buat juga Cuman kalau Tadi Sado awal utang Itu kan Nama Supplier Maka Buying the tile Kalau namanya Customer Berarti Selling detailnya Yang diubah Begini Kita buat 10 30 Disconnya 2 Oke Kita lanjut Jadi nanti Setiap ada transaksi Kita tidak perlu lagi Ubah Kita coba lagi Di selling detail ya Untuk customer Satu lagi Satu lagi Satu lagi Oke Dua ya Kayaknya tadi Ada yang salah Kita cek pulang Disconnya 2 Oke Demikian tadi Kita sudah input Saldo awal Saldo awal Biutang Dan saldo awal Gutang Terima kasih atas perhatiannya Kita lanjut ke Nanti ke inventory Kembali lagi Oke kita lanjut Tadi kan sudah Customer dan supplier Untuk saldo awal Maupun buat namanya Oke sekarang kita Membicarakan Persediaannya Oke kita input Nama barangnya terlebih dahulu Sebelum saldo awalnya Di inventory Lalu item list Ya Klik new yang di bawah Lalu kita buat Nama item Numbernya Kodenya Kita enter Nah Karena ini perusahaan dagang Kita centang ketiga-tiganya I buy nya Saya beli Maka Cost of goods sold Jualnya Maka pilih sales Dan inventory nya Adalah Inventory Kita cari nama akun media Merchandise inventory Oke Lalu Kesini Ini biarkan tetap satu ya Untuk saldo awal Bukan disini Letaknya Ini Nama itemnya Unit Oke Ini kita isi aja PPN Kan rata-rata Nanti transaksinya Selalu ada PPN nya Jadi biar kita Tidak lupa Untuk membuat PPN Kalau disini Mau dibuat Ente Boleh gak Ya boleh saja Oke Gak ada masalah Kalau udah Kita lanjut Yang Kedua Item yang Kedua Kita klik New lagi Oke Kita centang Ketiga Tiga Nah Karena Tadi sudah Di awal Yang sudah kita isi Maka untuk Item yang kedua Sudah Otomatis terisi Jadi hati-hati aja Kalau misalnya ada nama yang salah Tinggal ketik ulang Jadi kalau input pertama Kan gak ada namanya I buy I sell Dan I inventory Untuk yang kedua Dia ngikutin Yang di depan Kalau sama Maka tinggal kita lanjut aja Oke Kalau udah Sudah Berarti kita akan input ini Saldo awalnya Caranya adalah Dengan klik Di count inventory Masih di inventory Jadi untuk persediaan barang dagang ini Masih di inventory Nah Di count ini ya Letaknya Oke Yang ini ya Kita tulis Yang PM Totalnya 20 Pakai tanda panah Ke bawah 16 Oke Adjust Inventory Akunnya apa? Karena Bicara Inventory Kasih aja Akun inventory Continuous opening Tanggalnya adalah 30 November 2015 Saya ambil tanggalnya Dari sini Oke Ini boleh bikin Saldo awal Boleh Gak diubah juga Gak masalah Lalu Kita tulis Harganya Nanti Emotnya otomatis Terisi Mengalihkan sendiri Nah Kalau tadi Gak kita tulis akun Maka disini akunnya kosong Oke Kita lihat Ini ya Totalnya 520 Kita pastikan Disini Di saldo awal akun Ini dia Ini ya Saldo awal akunnya 520 juta Sama ya Oke Kalau sudah Record Demikian Kita sudah Menginput Inventory Sampai ketemu Nanti di video berikutnya Tentang input Transaksinya Terima kasih atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax